Menjelang debat Pilpres 2024, malam nanti Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan teknis. Menjelang debat keempat pemilihan presiden dengan fokus debat antar calon wakil presiden, KPU memastikan format debat tetap sama. Tema debat telah disiapkan oleh KPU antara lain pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Debat keempat KPU yang merupakan debat cawa pres kedua ini akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center. Debat keempat nanti yang akan memulai memaparkan visi misi program kerja pada segmen pertama sesuai dengan urutannya akan dimulai dari paslon nomor urut satu, dalam hal ini calon wakil presiden dari paslon satu. Dan itu nanti akan secara berurut, nanti akan diikuti dengan rotasi yang rencananya hari Sabtu itu gladi kotor, kemudian hari Minggu akan dilaksanakan rehearsal atau gladiresi. Dan itu akan melibatkan antara tim KPU, media penyelenggara, juga tim paslon. Malam ini debat cawa pres keempat akan dilaksanakan di JCC Senayan, Jakarta. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang sudah ada di lokasi venue debat nanti malam. Oktav, bisa Anda gambarkan bagaimana pengamanan jelang debat di sana? Apakah ada pengalihan arus di sekitar kawasan JCC? Iya, selamat siang Fidi dan juga Saudara. Saat ini memang kalau kita memantau di JCC, bahkan pantau ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi di JCC, ini sangat sibuk untuk mempersiapkan bagaimana nanti penyelenggaraan debat cawa pres keempat yang nanti akan dimulai pada pukul 19 of Indonesia Barat. Fidi dan juga Saudara, ini nanti kalau kita berbicara soal teknis, memang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ketika debat sebelumnya bahwa seperti biasa durasinya ada 150 menit, jadi 120 menit khusus debat, kemudian 30 menitnya iklan. Nah, Fidi dan juga Saudara yang berbeda adalah nanti akan ada liaison officer atau LO yang disiapkan, jadi ada super LO yang nantinya dibekali dengan protofon atau handy talkie yang terhubung ke tim KPU ataupun tim debat maupun juga ke media penyelenggara. Jadi nanti tugasnya adalah mengamankan situasi maupun juga menjadi penghubung antara pendukung maupun juga paslon Capres-Cawapres kepada pihak KPU apakah nantinya ada seperti kemarin ketika diduga ada keributan dan lain-lain. Nah, kemudian Fidi dan juga Saudara juga berbeda adalah pembatasan untuk para pengawal dari Capres-Cawapres ini, jadi kalau kemarin memang dari hasil evaluasinya adalah tentu dibutuhkan untuk pembatasan, jadi nanti ada sebagian dari mereka yang memang berada di dalam maupun juga berada di luar. Nah, Fidi tadi Anda tanyakan terkait dengan pengamanan, ini memang dilakukan, jadi tadi kami sempat berbincang dengan Capres Metro Jakarta Pusat bahwa akan diturunkan atau dikerahkan 2.292 personel, ini dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan juga dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan nanti akan disebar di tiga layer, atau di tiga ring, di 33 titik di sekitar JSS Senayan, Jakarta. Yang juga jadi perhatian adalah bagaimana nanti untuk masa non-undangan atau penggembira, nah ini nanti juga yang akan diatur, mereka tentunya nanti akan ditempel begitu ya dengan personel pengamanan, sehingga nanti tidak terjadi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tadi terkait dengan arus lalu lintas, tadi juga dikatakan oleh Capres Metro Jakarta Pusat, bahwa kalau sampai sekarang memang dibelakukan secara situasional Fidi, jadi nanti melihat bagaimana eskalasi akan terjadi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kalau sekarang memang ketika kami tiba di GBK, tadi dalam perjalanan belum ada pengalihan arus lalu lintas, ataupun penutupan jalan, maupun juga penutupan pintu-pintu di GBK. Jadi saat ini situasinya masih berlangsung normal, tetapi nanti akan dibelakukan secara situasional. Tentu ini yang harus diperhatikan masyarakat ketika nantinya akan beraktifitas, atau melintas di sekitar JCC, karena nanti sekitar pukul 19 akan dilaksanakan debat. Kita nantikan bagaimana adu gagasan antara Cawapres, ya di Poemin Iskandar, Gibran Rekabu Mingraka, dan juga Mahfud MD terkait dengan tema-tema yang akan didebatkan nanti malam. Fidi. Baik, Putri Oktaviani, terima kasih untuk laporan Anda dari JCC, tempat penyelenggaran debat Paslon Pilpres 2024 nanti malam.